Acara baru siraman deretan menteri ini sudah hadir di lokasi pernikahan Kaesang. Beberapa menteri di kabinet Presiden Joko Widodo tampak hadir di acara siraman Kaesang Pangarep. Kehadiran para menteri ini tak hanya menarik perhatian tapi juga kritik. Pasalnya, hari ini baru dilakukan siraman bukan acara inti pernikahan Kaesang dan Erina Gudono, tapi para menteri sudah terlihat datang di lokasi acara. Kritikan ini terlontar dari pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga. Mengutip wartaekonomi.co.id jaringansuara.com Jamiluddin menilai bahwa tugas menteri untuk urusan kenegaraan, bukan untuk urusan pribadi. Para menteri tersebut dinilai sudah melakukan korupsi waktu. Saat jam kerja, idealnya tidak boleh menggunakan waktu dan pikiran di luar tugas dan fungsinya. Ujar Jamiluddin pada selasa 6 Desember 2022. Jadi sangat aneh bila menteri menangani kenduri pernikahan sambungnya. Lantas, siapa saja para menteri yang sudah hadir di acara siraman Kaesang tersebut? Usai prosesi pemasangan bele KTP oleh Presiden Jokowi, terlihat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beserta istri yang sudah hadir. Ada pula Menko Polhukam Mahfud MD beserta istri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Suami, serta Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cajanto dan istri yang juga terlihat hadir. Sebelumnya, sudah ada Menteri BUMN Erick Thohir yang meninjau persiapan acara Tasyakuran pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono di Pura Mangku Negara pada Kamis 8 Desember 2022. Kedatangannya ke Solo juga untuk memastikan semua pelayanan tamu dapat berjalan dengan baik saat acara Tasyakuran. Karena ini, sudah mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk pembagian tamu undangan baik VVIP dan VIP tidak akan terpaku pada satu sesi saja. Putra Bungsu Presiden Jokowi diketahui akan melakukan akad nikah dengan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022, sementara di hari Minggu akan ada rangkaian acara Tasyakuran dilaksanakan di Surakarta. Terima kasih telah menonton!